Terima kasih telah menonton Keletusan Gunung Krakatau Purba yang sangat dahsyat menjadi catatan sejarah tersendiri. Bencana alam itu bahkan disebut-sebut menjadi penyebab terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, riwayat tersebut ternyata keliru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Kementerian ESDM mengatakan, pemisahan Pulau Jawa dan sejabukan akibat letusan Gunung Krakatau, melainkan terjadi jauh sebelum itu. Pulau Jawa dan Sumatera sudah terpisah sebelum munculnya Gunung Krakatau. Pihak PVMBG juga menjelaskan bahwa terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera terjadi akibat aktivitas lempeng dunia. Sementara itu dihimpun dari berbagai sumber, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022, letusan Gunung Krakatau yang disebut memisahkan daratan Pulau Jawa dan Sumatera terjadi pada 535 Masei. Disebutkan pula jika letusan itu membentuk selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Akan tetapi, informasi tersebut keliru dan telah diluruskan oleh PVMBG. Letusan Gunung Krakatau Purba, dilansir dari hasil webinar Institut Teknologi Bandung, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022, Ahli Vokanologi ITB, Dr. Engmir Zam Abudurrahman, ST, MT, dalam geoseminar yang diadakan Pusat Survei Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, GSDM, mengatakan bahwa letusan Gunung Api Daerah Ekuator Bumi sekitar 100 ribu tahun silam berada di 27 titik dan Indonesia menjadi salah satunya. Letusan itu terjadi di Gunung Krakatau Purba yang sering juga disebut Proto-Krakatau. Bencana alam ini tercatat dalam sejarah dengan judul catatan Pustaka Raja Purwa yang disusun oleh Rangga Warsita. Merujuk pada catatan itu, disebutkan bahwa terdapat gunung meletus yang terletak di Selat Sunda dan disusul oleh gunung-gunung lain yang berada di sebelah baratnya. Namun terjadi ketidakpastian antara tahun 416 atau 535 Masehi yang membutuhkan analisis lebih mendalam agar dapat diketahui lebih tepat. Berdasarkan analisis ilmiah yang terjadi pada abad ke-6, terjadi beberapa peristiwa perlambatan yang memengaruhi pencatatan sejarah. Di antaranya, data lingkaran tahun pada pohon melambat, terjadi penurunan temperatur kutub secara signifikan, peningkatan asam sulfat di daerah Greenland serta berakhirnya peradaban. Terima kasih telah menonton! Dari hasil analisis yang mengacu pada anomali abad ke-6 menjadi dasar yang kuat bagi dokter Nirzam, jika gunung Krakatau purba meletus pada 535 Masehi. Selanjutnya, ngeletusan gunung Krakatau terjadi pada 1883 yang membuat gugusannya terpecah-pecah menjadi beberapa pulau. Dampak yang ditimbulkan adalah gelombang besar di kawasan Selat Sunda yang ditaksir menelan hingga 200 ribu jiwa. Selain itu, letusan tersebut menyebabkan munculnya gunung anak Krakatau yang terus tumbuh signifikan. Bahkan sampai hari ini gunung tersebut masih aktif dan baru saja mengalami erupsi pada Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022, pagi. Ragam Arta mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!